Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Jadi orang-orang yang selalu cinta Al-Quranul Karim Sehingga membawa kepada kita keberkahan, bahagia dunia sampai akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Baik kita lanjut di halaman ini Sebelumnya materinya adalah Perbedaan huruf Alif, Ain, Kaf, dan Kaf Apabila disukun Dan juga ada kol-kolah Tak lupa pula panjang pendeknya Yaitu yang panjang namanya mat Yang tidak panjang namanya bukan mat Baik langsung kita baca Kita bahas bersama-sama Ulang Zanya panjang karena ada alif Tija, tidak boleh Tija, karena ini bukan huruf mendesis Jadi ditekan, ditahan Ini dibaca semua Ya dibaca semua Nanti kalau sesudah ekrok ini Dibaca sukun ini Begitu Sekarang tidak dibaca semua Begitu Oke lanjut ke sini Dibaca semua ya Sesudah ekrok ini Tidak Begitu Ya Ke sini Setelah ekrok ini Setelah ekrok ini Begitu Sekarang tidak Masih dibaca Karena apa Karena kita masih belajar Di ekrok jilid 4 Dibaca semua Wa ishaqa wa ya'quba Ya Hafafnahumma binakhlin Ya Hafafnahumma binakhlin Ya Lanjut Wahum la yash'uruna Ulang Wahum la yash'uruna Di sini Wa aktharuhum la yash'uruna Dibaca semua Nah Nanti setelah ekrok ini La yash'uruna Begitu Sekarang tidak Masih ekrok jilid 4 Dibaca semua Wa aktharuhum la yash'uruna Ya Di sini Ya laytani lam ushrik Ya Ush'rik Boleh Ush'rik Boleh Ush'rik Ya Ianya panjang Karena ada Harokat patah Ni juga panjang Karena Kasroh Bertemu ya Sukun Lam Tidak boleh bertemu Lam Tidak boleh Harus ditahan Lam Ush'rik Ya laytani lam Ush'rik Betul Ush'rik Ya Wa kana amruhu Furutan Dibaca semua Ton Ini dianggap tidak Ada Nanti setelah ini Kita baca Furutoh Begitu Karena kita masih Krok jiri tempat Jadi dibaca semua Furutan Ya Wa kana amruhu Furutan Hunya Dommah terbalik Panjang Wa kana amruhu Furutan Ya betul Coba ke sini Agak panjang ini ya Pelan-pelan saja mungkin Dicoba Dicoba ya InsyaAllah bisa Pelan-pelan saja Mulai Jadi ini K dengan B Ini disambung saja Walaupun Tulisnya tidak nyambung Bacanya Kabi Kabi Kabisu'a Kabisu'a Jadi A-nya panjang berpikir Ya Kalau kolah juga bisa berpikir Lakodak Langsung Zolama Kabisu'a Baru Lina' Mikir lagi Nggak apa-apa Jati Kaila Kasamai Sambung Ka'ila Ya Ni'ajihi Begitu Coba Laku'a Zolamaka Bisu'a Lina' Jati Ka'ila Ni'ajihi Ya Bahannya Jangan Mantul Khil Ya Laku'a Khilni Bima Nasitu Wala Turhiqni Pelan ya Pelan Boleh Hiko'a Ini Kolkola Hiko'a Coba Laku'a Laku'a Khilni Bima Nasitu Wala Turhiqni Ya Sini Wa'arsalna'hu Ila Mi'ati Alfin Awyaziduna Ulang Wa'arsalna'hu Ila Mi'ati Alfin Awyaziduna Ya Ini ya Maaf Bila Belum Betul Semua Jangan Naik Dulu Ke Jilid Berikutnya Berarti Ini Akhir Halaman Terakhir Dari Ikrok Jilid Empat Ini Jadi Ini Harus Kita Ulang-ulang Terus Sampaian Buka Terus Video Ini Berulang-ulang Agar Lancar Benar Dan Sempurna Coba Kita Baca Dari Atas Sampai Kebawah Agar Bacaan Kita Lebih Baik Dari Sebelumnya Mudah-mudahan Kita Selalu Diberi Kelancaran Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Belajar Ikro' Ini Sampai Nanti Ke Al-Quran Al-Karim Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Ahli Baca Al-Quran Amin Mulai Wa Iza Ra'au Tijara Tan Yam Shih Ala Rijalaini Wa Ishaq Wa Ya'quba Hafafna Huma Binakhlin Wahum La Yash'uruna Wa Aktharuhum La Ya'alamuna Ya Laytani Lam Ushrik Wa Kana Amruhu Furutan La Qad Zalamaka Bisual Na'jatika Ilan A'jih La La Tu'akhidni Bima Nasit Wa La Turh Hik Ni Wa Arsallahu Ila Mi'ati Alfin A'u Yaziduna Coba Bagian sini Diulang Bersama Alhamdulillah Lakan Zalamaka Bisuali Na'jatika Ilan Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Di halaman ini Kita mendapat Ilmu Mendapat Barakah Dari bacaan kita Yang berulang-ulang Dari bacaan kita Yang mengulang-ulang Senantiasa Mudah-mudahan Bacaan kita Tentunya Diterima oleh Allah Subhanahu Satu huruf Mendapat Sepuluh Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Nanti setelah ini Kita akan Bertemu Di Ikrok Jilid Lima Ini Akhir Daripada Ikrok Jilid Empat Mudah-mudahan Kita tetap Semangat Bersama Channel Abdul Maji Demikian Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadatallahul Ali Hollandaul Terima kasih.